Selamat siang, jumpa lagi di channel hari PLTS Jadi di siang hari ini saya akan menjelaskan Yaitu bagaimana cara serif atau paralel sebuah aki Yang disini akan saya siapkan dua buah aki motor Sebagai contoh, yaitu aki seperti ini ya Ada dua dan alat lain multitester Serta dengan javit tidak buaya Oke pemirsa dan teman-teman Langsung kita praktekan Jangan lupa di like dan subscribe Atau di share ke kawan-kawan lain yang ingin berbagi ilmu Ya, jadi alatnya sudah ada di depan kamera ya teman-teman Yaitu aki motor 12V Dan aki motor lagi 12V Dan sebuah multitester atau apometer Serta javit buaya ini ya Seperti ini Oke, langsung kita praktekan ya Gimana sekarang kita coba Memparalel sebuah aki ya Jadi Ini aki-nya seperti ini ya Dengan ada spesifikasinya Seperti di kamera Yaitu aki motor 12V ya Oke, langsung kita tes Cara Memparalel sebuah aki Nah, ini ya Aki satunya ya Ini ada logo plus Dan ini logo minus Nah, baterainya seperti ini Yaitu dengan Kapasitas 3,5Ah 12V Atau ampere-hour ya 3,5Ah Ya, jadi untuk Memparalel ya Kutub positif Harus ketemu Kutub positif Dan kutub negatif Harus ketemu dengan Kutub negatif Sebelum kita paralel Kita tester dulu ya Dengan alat ini ya Ada berapa volt Dia mempunyai Tegangannya Sekarang kita Cek di DC Voltasenya Nah, sekarang kita Cek Minusnya Ketemu Minus Kita tes Dengan plus Ya, ada 12,3 ya Yang aki satunya Dan satu lagi 12,7 Terbaca Jadi 12,3 Sama 12,7 Oke Jadi Cara Memparalel Dua buah aki ya Disini ada Tulisan minus ya Dan disini ada minus Kita hubungkan Minus dengan minus Nah, itu dengan Kabel hitam ya Nah, minus Dengan minus Kita sambung Dan plus Dengan plus Plus dengan plus Ya, jadi Seperti ini ya Teman ya Menghubungkan secara Paralel ya Dan kita Tes Dengan kapasitas Dia punya Voltasenya ya Negatif Dengan positif Ya, terbaca 12,7 ya Yaitu 12,7 Sistem Paralel Ini terbaca 12,7 ya Di Multitester Jadi Seperti Ini ya Sistem Paralel ya Voltasenya Tetap Tapi Amperenya Dia Bertambah Jadi 3,5 Tambah 3,5 Jadi 7 Amper Amper Haur Sekarang Kita akan Tes Secara Seri Yaitu Ini kita Lepas Kalau Seri Dia Plus Ketemu Minus Jadi Seperti ini Dia punya Waringnya Nah Ini Minus Ini Plus Jadi Plus Ketemu Minus Nah Seperti ini ya Dan Satu Lagi Plus Ketemu Minus Nah Ini Outputnya ya Jadi 2 2 kabel Ini Outputnya Sekarang Kalau kita Cek Voltasenya Dia Akan Bertambah Dia Dia akan Bertambah Voltasenya Nah Ini Outputnya Kabel Ini Kita Langsung Cek Voltasenya Minus Kita Tes Dan Positif Ya Jadi Voltasenya Menjadi Sekitar 25 Ya Atau Antara 24 Dan 25 Volt Seperti ini Kawan Ini Sistem Seri Ya Jadi Voltasenya Kalau Seri Dia akan Bertambah Ini Menjadi 25 Volt Nah Seperti Ini 25 Volt Ya Ya Karena Kalau seri Dia Berbeda Dengan Paralel Jadi Voltase Dia Akan Bertambah 25 Volt Tapi Ampere Tetap Ya Ampere Tetap Satu Aki Ini 3,5 Ah Ampere Jadi Ampere Tetap Hanya Voltase Yang Bertambah Sedangkan Kalau Sistem Paralel Dia Voltasenya Tetap 12 Volt Tapi Ampere Hort Bertambah Menjadi 3,5 Ampere Hort Ditambah 3,5 Ampere Hort Jadi 7 Ampere Hort Ya Kiranya Sekian Kawan-kawan Kita Berbagi Yaitu Cara Paralel Dan Cara Seri Sebuah Aki Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Jangan Lupa Di Like Dan Di Subcribe Supaya Channel Hari PLTS Cepat Berkembang Selamat Siang Dan Terima Kasih Teman-teman Jangan Bermanfaat Lupa Di